Halo teman-teman, balik lagi disini dengan saya Aowir ya Ya, jadi hari ini saya baru saja kedatangan sebuah paket dari Lazada nih Jadi baru saja cuy, ini belum ada 5 menit saya terima Jadi langsung saja saya buat video unboxingnya Karena sebenarnya pada jam ini saya akan menuju ke Kelungkung, salah satu kabupaten di Bali Tapi sebelum saya berangkat tiba-tiba ada kurir JNE Pengirimnya itu Lex ya, ini Lex kemudian dikirim oleh Lex Lel Express Lex pokoknya punya Lazada gitu cuy Dan ini saya COD ya, jadi bayar di rumah Dan beruntung sekali di rumah masih ada saya, jadi bisa langsung saya bayar Dan tidak ada hutang, jadinya langsung saja deh Saya juga sebenarnya sudah tidak sabar sih untuk unboxing paket ini Karena saya memesannya itu dari tanggal 9 Januari Dan hari ini adalah tanggal 13 Januari Jadi paket ini sudah 4 hari dan saya sudah tidak sabar aja cuy untuk buka Untuk pengirimannya dia, si pengirimnya adalah New Style Indonesia Ini saya tidak di endorse ya Kemudian saya COD harganya ini adalah 30, kemarin sih 34 ribu Tapi dengan ongkir totalnya semua jadi 50.800 Jadi harga pastinya saya lupa, pokoknya sekitar 34 ribu atau 36 ribu gitu cuy Oke, jadi saya langsung saja mengunboxing Ini paketnya hanya bubble wrap saja ya Hanya ada bubble wrap plastik Plastik hitam seperti plastik hitam gini cuy Dan ini langsung box dari tripodnya Nah ini isinya ini adalah tripod ya teman-teman Oke, jadi kita langsung saja buka nih Sebenarnya menurut saya sih paketnya ini tidak aman ya Kurang aman karena beruntung sekali hari ini di Bali dan selama pengiriman itu tidak hujan Jadi ini langsung karton gitu cuy Bisa teman-teman lihat nih karton Jadi kalau semisal hujan ya paket saya terancam kena air, terancam basah gitu sih logikanya Karena ini kan karton tidak tidak kedap air jadi dia langsung rembes gitu cuy jadinya Oke, ini kita sudah buka Ini ya di sini ada lagi satu Ada plaster lagi Ada lakban lagi Oke Oke, sudah Kalau di keterangan penjualannya sih Saya menerima tas kemudian holder U dan juga tripodnya Kalau ini sih semoga aja lengkap ya teman-teman Jadi ini dia paketnya semoga aman Karena saya males banget cuy Kalau udah retur-retur gitu Apa pengembalian barang itu saya males banget sebenarnya Oke, sudah tidak ada lagi Tidak ada paket lagi Jadi tidak ada nota, tidak ada segala macam Jadi langsung aja ke paketnya Dan ini sih saya lihat bagus cuy Oke, semoga dalamnya aman Dan tidak dilempar-lempar ya selama di perjalanan Oke, ini dia ada seperti kacip gini ya Seperti keletak gitu ya Oke, sejauh ini aman-aman aja Ini dia holder U nya Oke Jadi, kenapa saya membeli tripod yang harga 30 ribuan Karena saya ini sebenarnya baru pemula aja cuy Nah, ini kok ada yang seperti ada yang lepas ya Oke, semoga tidak Ah, ternyata bukan lepas Dan dia ini sedikit memanjang Oke Oke, kita lihat dulu nih fisiknya Jadi disini Oke, disini aman Tidak ada yang patah Disini memang tidak ada penutupnya ya Saya kurang tahu sih Sebenarnya sih memang tidak Oke, sejauh ini aman Oke, berfungsi dengan baik Oke, mantap Tidak ada yang patah Oke, mantap Ini kita kembalikan lagi ya Dan memang sih bahannya itu Terlihat murah banget cuy Murahan gitu ya Tapi ya wajar sih Harga segitu Oke, ini kaki-kakinya aman sih Yang saya lihat tidak ada yang patah Oke Kemudian disini ada penyeimbangnya ya Ini ada Bukan penyeimbang sih Maksud saya Indikator apakah seimbang atau tidak Mantap banget Ini cukup membantu ya Kemudian disini plastiknya Terasa plastik-plastik murah gitu sih Kelihatan Kayak plastik daur ulang gitu cuy Oke Disini sih aman Oke aman Ya semoga awet aja cuy Saya pakai Karena sesuai dengan Tips dan trik saya Bagaimana membuat vlog sederhana dan murah Jadi inilah dia Salah satunya Saya hanya menggunakan Alat-alat yang seperti ini Oke teman-teman Sampai sini dulu video saya kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Serta share ke teman-teman kalian Semoga teman-teman bisa menjadi youtuber yang baik Dan juga berguna bagi bangsa negara Oke teman-teman Sampai jumpa Bye